Beredar di media sosial sebuah video aksi heroik yang dilakukan seorang anggota Brimopolda Lampung. Ia mengamankan seorang pria yang mengamuk sambil membawa senjata tajam dan memaksa masuk ke dalam kereta api. Aksi itu terjadi pada Sabtu 11 September 2021 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di Stasiun Tanjung Karang. Aksi itu terekam menjadi dua buah video yang masing-masing berdurasi 30 detik dan 28 detik. Dalam video itu tampak seorang anggota kepolisian menenangkan seorang pria berkaus biru. Sang pria tampak mengamuk sambil membawa sebilah pisau. Terkait peristiwa itu, Humas PT KAI di Frey 4 Tanjung Karang, Jaga Jakarsih membenarkannya. Dikutip dari Kompas.com Rabu 15 September 2021, Jaga mengatakan pria tersebut diketahui berinisial ZA 54 tahun warga Kabupaten Bangka. Jaga mengatakan pelaku mengancam dan menodongkan pisau ke petugas keamanan. ZA juga memecahkan pintu kaca di ruang VIP. Jaga menjelaskan pelaku sebenarnya sudah datang 2 jam sebelum kejadian dan ingin naik kereta api Kuala Satbas tujuan Batu Raja, Sumatera Selatan. Namun, ZA tak memiliki tiket dan surat persyaratan untuk bisa naik kereta di masa pandemi. Ia tak memiliki surat antigen negatif dan surat keterangan telah divaksin. ZA terus ngotot hingga terpaksa digiring keluar dari area stasiun. Ambulkan pelaku berhasil diredam setelah seorang anggota Satuan Brimopolda Lampung, Bribka Muazzam, meringkusnya. Komandan Satuan Brimopolda Lampung Komisari sebesar Widiar Sosuprapto membenarkan penangkapan ZA. Setelah diringkus, ZA langsung membuang pisau yang dipegangnya. Pelaku langsung diserahkan ke Polsek Tanjung Karang Barat untuk proses lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi di Tribunews Update kali ini. Terus saksikan Tribunews untuk memperbarui informasi Anda. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!